negara tidak boleh punya tafsir tunggal tentang kebenaran kita punya rambu-rambu oke saya setuju nah tapi rambu-rambu ini harus dibuat dengan pertimbangan yang bisa menjembatani tentu tidak bisa menjembatani kesenangan ya tapi menjembatani kepentingan semua pihak justru menurut saya ketika ada gerakan oposisi gerakan civil society ini mesti diberi ruang bukan kemudian lantas ditebas menurut saya kalau kita lihat funding father kita di belakang itu kan dari ngopi-ngopi santai mereka kan ketika mereka kuliah kan tentang mimpi bagaimana republik ini bisa menjadi sebuah bangsa besar dan akhirnya terwujud dan akhirnya negara ini juga hancur dari anak keturunan yang tidak paham apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa kita jadi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dunsana langgam bertemu lagi dengan saya Hendra Makmur host di acara podcast langgam pola atau podcast langgam dunsana langgam januari 2023 ini kita telah memasuki tahun ke-25 pasca reformasi 1998 meski nanti persisnya reformasi ini akan berulang tahun pada tahun pada bulan Mei 2023 hingga mulai januari ini diskusi sudah menghangat tentang apa namanya ulang tahun perak gerakan reformasi satu titik satu poin yang kemudian banyak mengubah perjalanan bangsa Indonesia bersama saya sudah hadir dua orang teman sahabat sejak lama yang akan berbincang tentang dengan tema reformasi ini kita juga tahu bahwa 2023 ini kita akan juga sudah memulai apa gencar memasuki tahun politik yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti tetapi kemudian segala proses sudah dimulai hari ini dua teman ini adalah yang pertama Dr. Hari Effendi Assalamualaikum Pak Hendra Pak Mur Waalaikumsalam pemisah langgam ID yang saya muliakan beliau Dr. Hari Effendi dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas kami akan memanggilnya Ajo jadi ke depan ke dalam ini dalam perbincangan ini mungkin saya akan memanggil beliau Ajo selain Ajo yang kedua adalah Bung Nanang Farid Sam beliau adalah pendiri dari kantor hukum Temis Indonesia beliau seorang aktivis pernah lama bertugas di sebuah lembaga negara anti korupsi yaitu KPK Selamat Assalamualaikum Mas Nanang Sudah lama tidak ketemu Dan Sudah lama Sudah lama Sudah lama Bung Baiklah mungkin saya ke Ajo dulu beberapa kali saya ingat saya Dr. Hari atau Ajo ketika menulis skripsi sudah concern pada apa sejarah gerakan mahasiswa ketika menulis skripsi Ajo apa namanya menulis tentang gerakan mahasiswa sejak zaman NKK BKK hingga reformasi saya ingat saya nanti Ajo koreksi kalau kemudian ada yang salah dan di 98 Bung Hari juga terlibat sebagai pelaku dari ketika kita saat itu menjadi aktivis mahasiswa jelas kemudian terlibat dalam gerakan 98 nah setelah kemudian berkipah sebagai akademisi tentu kemudian Ajo tetap berada di luar apa di luar kekuasaan tetap apa namanya menjadi pengamat atau pemerhati perjalanan reformasi hingga kini sudah hampir 25 tahun apa catatan Ajo melihat perjalanan yang 25 tahun itu makasih Bung Hendra ini sahabat dua sahabat lama yang ketemu di sore ini dan itu tidak dirancang rancang awal tidak diskenariokan tapi yang jelas menurut saya ada situasi kebatinan yang sama-sama kita rasa kita sama-sama pakai baju hitam tidak tahu saya maknanya apa yang jelas kita tidak pernah membincangkan merencanakan tapi paling tidak menurut saya ini ungkapan batin saya selaku kita semua selaku aktivis waktu itu ya 98 merasa persedih terutama jadi saya persedih dan mungkin ungkapan kesedihan itu dengan baju hitam hari ini yang kita pakai dan saya tidak mengira pula bahwa ini masuk ke usia 25 tahun tentu dengan pandangan saya 25 tahun itu kan usia yang sudah mulai mapan sebenarnya dewasa tapi justru dalam usia yang kedewasaan itu saya menyaksikan banyak hal yang justru kehidupan politik kita kehidupan bernegara kita mengalami kemerosotan yang tajam di usia yang ke-25 tahun kita sama-sama menyaksikan berbagai banyak fenomena politik berlaku politik yang mengarah berlapanan dengan apa yang dulu menjadi semangat kita semangat bersama kita bersama anak bangsa mendorong agar terselenggarannya sebuah kehidupan berbangsa yang demokratis yang bebas dari KKN yang mengimpikan terselenggaran atau memintanya yang kuntabel yang bersih yang kapabel dan hari ini kita sama-sama bersama menyaksikan betapa secara kasat mata praktik-paktik itu kembali muncul dalam kehidupan berbangsa kita dalam kehidupan politik kita kita sama-sama mendengar bahwa ada isu 30D praktik politik oligarki yang semakin terbuka dan praktik KKN yang semakin hari semakin membahana bagian ini bagian cita-cita kita bersama dulu dan bagi cita-cita untuk menghapuskannya itu cita-cita kita dulu dan untuk itu saya kira mudah-mudahan pertemuan kita soalnya ini semua membangkitkan mudah-mudahan ini dapat membangkitkan semakin kita kembali tugas kita dan itu jawab kita dulu belum selesai dan tentu kita harus bersama-sama mendorong bahwa kesadaran bahwa reformasi itu belum selesai kita tentu harus jalin kuat lagi kalau tidak saya gak tahu mau ngomong-ngomong apa dengan fenomena ke Indonesia hari ini apa kejadian Jo yang membuat dia berbelok dari cita-cita angkat ketika itu ini bagian dari otokritik sebenarnya Pak En bagian otokritik kenapa saya bilang begitu bahwa teman-teman kita kan sebagian sudah ada yang jadi politisi pemangku kebijakan gitu ya di pusat-pusat kekuasaan tapi kemudian justru kita melihat dan spirit itu kemudian berubah saya kira ya berubah dan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang ada yang tinggal baik di kampus baik yang Pak En lakukan dengan teman-teman yang Bung Nanang lakukan itu kan semakin hari semakin kecil dan ini menjadi tantangan kita ke depan dan menjadi tantangan kita selaku orang yang pernah dibesarkan dalam dunia gerakan menurut saya dan ini momentumnya dialog story kita ini bisa kita ingatkan bahwa Indonesia tidak sedang berbebas saja menurut saya dan ini menjadi catatan penting kita di sore ini Ajo tahan disana dulu saya ke Uda Nanang dulu Thomas Moneng kita akrab memanggilnya tadi Ajo sempat menyinggung tentang sebagian teman sudah ada yang ke sistem kemudian ternyata terlepas apakah kemudian ada perubahan atau mungkin apakah karena ketidakmampuan karena kemudian sistemnya terlalu kuat sehingga tidak bisa mengubah tapi Mas Moneng termasuk salah satu orang yang yang sempat masuk ke lembaga negara dan saya kira nama Nanang Farid Sam kita tahu ketika berkiprah disana kita tahu apa namanya bagaimana track recordnya kita sama-sama rekam jejaknya dalam perjuangan itu tapi akhirnya memang ketika masuk ke sana memang begitu kuat ingin mengubah kondisi apa yang terjadi kira-kira jadi gini saya pribadi sebenarnya tidak pernah punya ekspetasi besar untuk merubah sebuah keadaan tapi tentu secara idealisme kita punya cita-cita kalau tadi Ajo bilang ada cita-cita besar yang menjadi mimpi kita pada waktu itu saya pun ketika berada dalam sistem yang Dain Maksud sebenarnya satu cara yang menjadi penyemangat kita waktu itu adalah kita adalah penggerak yang mungkin saja bisa benar bisa salah konteks itulah yang kemudian saya alami selama 15 tahun di KPK konteks pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu indikator kebersihan informasi pada waktu itu adalah kita berhasil membangun yang namanya lembaga anti korupsi lembaga anti rusia tapi betapa banalnya rezim saya menyebut rezim artinya dengan segala macam turunan segala macam sistem yang dibangun untuk segala macam untuk melemahkan gerakan anti korupsi kalau kita pakai kata gerakan ternyata tidak cukup kuat nah sehingga pilihan-pilihan bukan pilihan pragmatis saya kira tapi pilihan ideologis itu justru diambil jadi saya tidak pernah merasa meninggalkan gerakan ini kalau keluar di KPK itu hanya soal pindah perahu saja kalau alat perjuangan enggak cuma di KPK nah makanya dari perjalanan itu saya melihat justru 25 tahun refleksi yang disampaikan itu tadi kita harusnya terus menghitung bahwa selagi kita masih ada kita harus punya peran bahkan media pun ya seperti dan setelah bergelimang apa ya bergelimang informasi di media tentu orang media lebih paham apa yang terjadi karena perspektif jurnalis itu dengan kita yang mengalami kalau aja di kampus dan saya di lembaga negara pada waktu itu melihat dari kacamata kita masing-masing nah jadi bagi saya adalah memang berjuang itu harus terus menerus apakah kemudian ketika muncul perubahan orang-orang KPK dari visi orang-orang KPK dan kemudian ada penilaian bahwa kemudian KPK saat ini dilemahkan itu memang upaya kita untuk memperkuat gerakan anti korupsi di dalam lembaga negara itu makin melemah apakah kita masih punya harapan kalau saya mendengarai gini dengan melemahkan lembaga anti korupsi mereka akan bisa melakukan apa saja nah jadi itu yang mereka lakukan jadi untuk mendapatkan situasi hari ini lemahkan dulu KPK jadi artinya ini sudah skenario untuk pelemahan ini jadi tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja artinya disini perlu dilemahkan untuk kemudian tujuan yang lain yang kemudian membebaskan langkah kira-kira gitu ya kalau kita refleksikan reformasi 98 itu kan terjadinya bukan langsung di tahun 98 itu saya ingat ya waktu baru masuk tahun 95 96 itu diskusi-diskusi itu di kampus itu intensif gitu ya nah cuman gongnya di tahun 98 ya momennya ada di 98 jadi momen kehancuran di publik hari ini ya ketika undang-undang KPK di revisi upayanya sudah dilakukan terlihat sebelum itu ya jauh sebelum itu sejak sekian tahun ini kan salah satu cita-cita besar dari reformasi untuk kemudian memerhatas korupsi gitu kan satu hal yang lain Ajo sebagai akademisi saya memperhatikan Ajo konsen pada sejarah politik saya lihat ya karena kemudian ketika menulis disertasi Ajo menulis tentang apa peran dari apa paranormal politik atau orang pandai orang pandai itu bahasanya orang pandai orang pandai itu pintar itu kan salah satu tema saya sebenarnya punya dasar kenapa itu saya tulis itu bagian dari sebuah otokritik saya juga terhadap sistem sistem politik yang berkembang hari ini nah pertanyaan saya adalah apakah kemudian orang pandai ini termasuk dalam gerakan reformasi dulu ini akan berperan di dalam politik pasca reformasi artinya studi yang saya lakukan itu bentuk otokritik saya saya dalam disertasi disertasi saya itu saya katakan bahwa dengan sistem sistem politik kita yang liberal hari ini yang memberikan semuanya ke pasar saya bilang tanpa ada apa namanya apa namanya kebijakan yang proporsional dalam sistem pemilihan kepala daerah itu akan melantakkan nilai-nilai tradisi lokal yang dulu sangat kita agungkan tentang musau rahmufakat bergotong royong solidaritas itu bagian sebenarnya dari misi saya menulis tema ini sehingga kemudian dengan sistem politik pasar yang memberikan kepada masyarakat secara luas dipilih langsung tanpa harus tanpa ada apa namanya pengkajian atau pengalokasi khusus pada ruang-ruang nilai tradisi lokal kita ini yang terjadi makanya saya bilang dengan sistem pasar itu semua akan mendorong komunitas-komunitas yang ada dalam masyarakat omat yang ada untuk tetap untuk bermain dalam konteks politik liberalisasi termasuk pemimpin pandai saya sebenarnya mengatakan di disertasi saya kalau ingin kalau ingin kita memperbagi sistem politik ini menurut saya sistem pelkada ini harus sistem pelkada ini harus dirubah mungkin ada bagian yang dipilih langsung oleh rakyat seperti saya bilang ada bagian yang dipilih secara musuh orang dan fakal lewat lembaga tertentu apakah itu di-PD saya mendorong sebenarnya pelkada ini cukup di tingkat provinsi saya bilang itu rekomendasi dari studi saya ini karena ingin saya mengatakan bahwa tidak hanya soal uang yang punya relasi kuasa tapi segmen komunitas masyarakat juga punya relasi kuasa dalam menentukan siapa yang terpilih dalam posisi kepala daerah ini sebenarnya yang saya dorong saya merekomendasi agar sebagian pemilihan pemilihan kepala daerah itu dikembalikan kepada sistem musuh orang pemupakan lewat sebagian bukan seluruhnya bukan seluruhnya sehingga kemudian yang dikuatkan itu adalah pilkada gubernurnya sehingga kemudian gubernur punya power yang kuat untuk mengkonsolidasi pembangunan di daerah itu itu rekomendasi disertasi saya kalau kita terlihat ke atas apakah kemudian apa namanya potret dari perjalanan politik ini perjalanan politik pasar reformasi ini sehingga kemudian menjadi sangat liberal seperti Ajo bilang tadi ini karena apa salah setting sejak awal atau kemudian memang dalam perjalanannya dia berbelok atau ini atau apa namanya ya sudah ketika apa sukanya orang seperti ini akhirnya dia menjadi seperti itu gitu ya itu semua Bung Hindra Makmur yang jelas saya berpandangan sesuatu yang saya tulis yang saya dalami itu berangkat dari posisi kita sih bagi mantan aktivis yang saya wujudkan dalam bentuk kajian-kajian studi saya gitu itu wujudnya intinya bagaimana kita mengawal proses yang dulu kita sama-sama deklarasikan ada enam poin besar yang kita dulu bersama dudukan tentang otonomi daerah ya konsep otonomi daerah yang ujungnya itu kan melayani masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu bagian yang menjadi landasan saya menulis disertasi itu bukannya sekedar apa namanya dunia muatan gitu tapi membagian dari muatan yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa narasi gagasan itu mesti terus dibangun walaupun besok hari mau kiamat ya walaupun orang banyak menganggap peluang itu semakin kecil tapi sebagai seorang yang di besar yang lahir sebagai dan aktifis bagi saya ruang sekecil apapun tetap dimainkan didorong agar kemudian gerakan ini tetap harus kita kapal gitu di bagian pesimis misalnya ini ya kita teman-teman kan kita sering menjaga diskusi nih di di distribusi posisi yang sudah beragam ini yang saya kira kita harus mengkonsolidasi elemen-elemen aktivis ini tidak saja di generasi 98 bahkan kemudian kita mesti harus dorong setiap generasi itu 98 kemudian setelah itu kan punya ayat kelompok-kelompok yang saya kira perlu kita dorong bersama kalau tidak saya khawatir Indonesia akan mengalah kepada rezim yang tidak demokratis rezim yang yang oligarkis rezim yang enak maunya sendiri gitu sehingga ini akan membayarkan aja masih khawatir akan kesana gitu ya makanya kehadiran Bung Nanang ya turun bersama-sama kita termasuk Pak Hendra sebagai kelompok sipil di Sumatera Barat ini sebuah harapan mengatakan Bang Nanang khawatir akan menjadi tidak demokratis jangan-jangan ini sudah terjadi saya luruskan dua hal dulu yang pertama kalau Ajo ngaku mantan aktivis podcast hari ini gagal maksudnya dengan hadir di podcast dan hari ini menunjukkan Ajo itu masih aktivis kemudian yang kedua kekhawatiran Ajo itu sudah terjadi sudah terjadi lima tahun terakhir bahkan semakin kesini semakin banal jadi saya merasa bahwa tentu akademisi menggunakan narasi yang sehalus mungkin artinya beliau kan PNS ya masih masih punya bos lah yang mengawasi kalau saya apa yang terjadi hari ini saya ceritakan secara faktual ya perpu itu lahir dalam kegentingan apa oke ini nah ini kita mau ngomongin perpu ini kuatanya perundang-undang cita kerja iya saya ingin mencontohkan saja kenapa saya hanya menyebut contoh satu direspon sama Dain kan sebagai media ya bahwa perilaku kita sebagai negara demokratis saja perilaku kita sebagai negara hukum perilaku kita sebagai orang bermartabat beradab itu dilanggar semuanya di di era ini bahkan kalau saya mau menyandingkan order baru dengan rezim hari ini lebih pada hari ini dari sisi hukumnya ya dari sisi apapun dulu era suharto undang-undang berapa banyak yang dirubah di era suharto gak ada nah sekarang apapun yang mereka ingin mereka lakukan dengan 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 suka hati mereka ya ya nah jadi apa yang bisa kita sebut sebagai negara beradab nah bahkan ya saya merasa hari ini kita memang perlu ya jujur karena kejujuran itu yang hilang di negeri ini sekarang kalau kemudian apakah bisa seperti ini kalau kemudian sebuah perilaku dinilai oleh undang-undang melanggar atau dinilai oleh undang-undang korupsi maka ubahlah undang-undangnya agar perilaku itu tidak dinilai sebagai begitu ya kalau ada tikus di dalam rumah bakar rumahnya oke ya jadi jadi poin-poinnya kayak gitu nah ini sepertinya jauh kondisinya sudah lebih gawat seperti Mas Mone yang bilang tadi saya ingin kembali ke apa namanya para apa mahasiswa yang dulu ada di jalan ketika angkatan 98 dan sekarang sudah ada dimana-mana jadi akademisi ada yang tetap ada yang jadi politisi dan seterusnya ada yang jadi komisaris ada yang jadi komisaris ya bukan ada banyak banyak ya banyak yang jadi komisaris disumpul mulutnya dengan komisaris komisaris membuat mulut menjadi tersumpul begitu ya oke nah pada posisi-posisi yang seperti itu apakah kita masih bisa berharap kepada mereka yang pernah di jalan dulu saya sangat apa masih sangat meyakini bahwa siklus sejarah itu tidak akan bisa dilakukan apa itu siklus sejarah maksudnya adalah setiap sejarah kan tetap pada priori tertentu melahirkan melahirkan perubahan oke perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oke kalau rezim ini selalu tetap melakukan menekan ya melakukan proteksi saya yakin ini berlaku teori tekan sebuah per per ya ketika dia semakin kuat ditekan justru kemudian yang berbahaya itu titik lantun ketika dia ditekan dia akan memeluk menciptakan daya daya dobrak yang lebih kuat ini yang saya khawatir daya lenting ya justru menurut saya yang yang baik kalau proses informasi tetap berjalan pemerintah penguasa yang hari ini harus tetap terbuka menerima kritikan menerima masukan jangan sampai kemudian botol ini disumbat ya kalau botol disumbat itu berbahaya dia akan pecah dan itu dampaknya akan semakin lebih luas ini yang berbahaya yang harus kita dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa berusaha mas maneng tadi kalau saya tangkap mas maneng bilang bahwa ini sudah kondisinya sudah gawat tapi saya tetap menangkap optimisme saya tetap menangkap optimisme dari apa ya jawabnya mas maneng tadi saya ingin mengerjadkannya optimisme itu apa yang masih dilakukan ini dalam kondisi apa kita jalan 2024 jalan pemilu apa yang masih dilakukan dilang ini saya coba jawab pelan-pelan ya oke di era media sosial ini saya coba pakai tagar terus bergerak artinya memang kita tidak boleh negara ini punya tafsir tunggal tentang kebenaran oke nah jadi saya pribadi saya akan terus bersuara kalau saya meyakini ada yang salah di dalam sistem bernegara kita kalaupun tidak bisa sampai ke penguasa paling tidak lingkaran pengaruh kita ya nah saya kenal dahin kenal ajok ya kita berdiskusi hari ini dalam rangka apa kan dalam rangka mencapai cita-cita dan mimpi besar kita dalam sebuah negara kalau kita lihat funding father kita di belakang itu kan dari ngopi-ngopi santai mereka kan ketika mereka kuliah kan tentang mimpi bagaimana republik ini bisa menjadi sebuah bangsa besar dan akhirnya terwujud gitu dan akhirnya negara ini juga hancur dari anak keturunan yang tidak paham apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa kita jadi saya optimis bahwa ketika suara itu masih bisa kita sampaikan perubahan itu akan terjadi pakai teori per tadi saya mendapat makin tekan makin-makin kuat daya dobranya nanti kalau jangan jangan kemudian daya boling itu akan sesuatu-sesuatu yang tidak terkendali dan itu berbahaya bisa lebih berbanding ekses dampaknya bisa lebih berbanding ekses 98 bisa jadi ingat bangsa kita adalah bangsa yang besar kita memiliki keragaman luar biasa soal suku bangsa agama dan ini harus kita pelihara justru menurut saya ketika ada gerakan oposisi gerakan civil society ini mesti diberi ruang bukan kemudian lantas ditebas menurut saya lalu apakah kemudian sebenarnya kan kalau kita banyak ke pemerintah ini kalau kita baca juga ini ya kalau kita lihat wawancara presiden sekalipun banyak pemerintah mereka bilang mengatakan seperti ini ini karena gak ada yang ada pemerintah saya meneruskan saja dengan jawaban mereka apalagi sih yang tidak kita berikan presiden aja jadi maki-maki bisa kok dulu kan gak bisa ada sama rute baru kira-kira seperti itu ruang itu katanya sudah diberikan gimana mas apakah ini mainnya alus atau kayak gimana jadi itulah yang lupa mereka pikirkan jadi saya menganggap ini bukan ruang kebebasan yang sebenarnya kita dapatkan tapi mereka tidak mau mendengar tidak mau mendengar iya kalau kebebasan itu kalau kita mau menyampaikan dengan baik ada ada yang mendengar dan mencatat kemudian melakukan saya kira kebebasan itu mendapatkan tempat yang layak jadi kebebasan itu harus ada saluran kalau kita pakai teori parkland ya pipa itu kalau satu disumbat pasti dia akan akan membuat jalannya sendiri jalannya sendiri nah ini yang yang tidak dilakukan makanya tadi saya menyatakan negara tidak boleh punya tafsir tunggal tentang kebenaran kita punya rambu-rambu oke saya setuju nah tapi rambu-rambu ini harus dibuat dengan pertimbangan yang bisa menjembatani tentu tidak bisa menjembatani kesenangan tapi menjembatani kepentingan semua pihak nah ini yang tidak dilakukan omnibus law apa yang terjadi penolakan bersebesaran sehingga MK memutuskan untuk dirubah belum dua tahun di kepentingan Perpu itu bukti bahwa selain tidak mendengar dan mereka ingin menguasai negara ini dengan cara mereka apakah masih bisa ini diubah mungkin di harapannya di pemerintahan berikutnya ya gak tau kita kalau seandainya kita mau di budempat ini kan kalau seandainya rezim yang terpilih itu lanjutan dari prode yang sebelumnya saya kira tidak akan banyak perubahan menurut saya ya kalau itu yang muncul ya dan makanya dari itu dari beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa pemerintah hari ini mestinya menjaga proses transisi kepimpin ini berjalan baik berjalan netral bukan berada disubordinasi oleh kekuasaan yang selam berkuasa itu prosesnya menurut saya jadi terbuka dia memberikan ruang apa namanya konsultasi publik yang luas ya soal menurut-menurut cipta kegak itu masalah tidak terbatasnya ruang ketibatan masyarakat ya partisipasi publik konsultasi publik sehingga kemudian wajar kemudian masyarakat mencurigai banyak agenda-agenda bukan hanya masyarakat kalau akademisi pun menolak itu tidak didengar maksudnya masyarakat ini masyarakat kampus masyarakat sivil dan padahal umumnya masyarakat apa namanya seperti itu tidak didengarkan oke silahkan anda berteriak-teriak kami jalan dengan apa tapi apa pentingnya sih kemudian kalau masih seperti itu kita melakukan terus seperti yang masyarakat terus bergerak penting karena pada akhirnya kemarin-kemarin ini tidak didengar iya pada akhirnya kan saya bilang gini pada akhirnya yang tadi dianalogikan sebagai PER tadi itu akan menemukan jalannya sendiri oke dan kalau dia mencari jalan sendiri apa yang bilang kata Bung Nanang tadi itu sesuatu yang sangat berbahaya kalau dia tidak terkendali oke artinya tetap bergerak tetap bersuara dan tetap kemudian apa namanya kita berharap rejim ini mendengarkan suara-suara publik dan jujur dan jujur ya jujur ini yang sudah didana mungkin berkali ada apa yang perlu dilakukan setelah ini mungkin ini berkali khusus ya kepada teman-teman yang dulu ada di jalan tahun 1998 teman-teman yang sekarang berada kemudian apa diskusi yang lebih luas atau seperti apa sama-sama kita mendapatkan berisan yang kita bawa adalah gagasan semangat kita waktu jadi aktivis gitu oke tidak dilantak belakang oleh kepenting kelompok apapun tapi yang kita pikirkan adalah tentang kelangsungan bangsa dan negara kita bersama spirit itu yang kita harus melakukan bersama mas Anang apa yang perlu dilakukan ke depan harus ada nama baru dari Sumatera Barat oh begitu nama baru maksudnya pokok yang muncul dari Sumatera Barat di luar nama-nama yang sudah beredar di luar nama apakah harus dari angkat 98 nggak harus nggak harus ya kalau saya termasuk percaya bahwa angkatan usia itu tidak terlalu penting oke yang penting gagasannya dan mau ada yang mau gitu ya ini menarik ada sebuah gerakan yang lebih terkonsolidasi nggak terasa memang kalau ngobrol seperti ini memang nggak terasa apalagi setengah jam ya tapi saya kira poin-poin penting sudah kita catat tadi saya harus persimpulkan tapi banyak hal kita tadi sudah diskusikan saya terima kasih sekali atas hubungan kita selama setengah jam ini Ajo Mas Moneng tak terasa memang setengah jam kita harus segera menutup ini karena memang kalau terlalu lama pokoknya juga tidak asik dia gitu kan barangkali nanti perlu kita lanjutkan di ruang-ruang yang lain mungkin dalam bentuk apakah pokoknya atau bentuk-bentuk yang lainnya Insya Allah terima kasih sekali lagi Ajo Mas Moneng ini oke makasih ini kan berbicara langgan pembincangan singkat kami dengan dua sahabat tentang gerakan rekomasi setelah 25 tahun banyak maaf atas segala kekurangan bila taufikal dea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati